Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Banyaknya masyarakat yang mengemari olahraga bersepeda atau goes di masa normal baru seperti saat ini, membuat sebagian masyarakat meraup untung. Tak hanya toko penjual sepeda, karena barang dagangannya laris manis di pasaran, jasa servis sepeda juga menoy berkah sendiri dengan kondisi tersebut. Salah satunya yakni Sugiyantoro yang mempunyai bengkel servis sepeda di rumahnya yang terletak di salah satu perumahan di kawasan Kecamatan Kaliwates ini. Hampir setiap hari ada saja masyarakat yang memakai tenaganya untuk melakukan servis maupun pergantian on the deal sepeda, baik jenis sepeda MTB, sepeda lipat, hingga sepeda jenis BMX. Dalam setiap harinya, Sugiyantoro mengaku bisa melakukan servis hingga belasan sepeda, tergantung kerusakan dan juga kondisi sepeda. Tak hanya melayani di rumah saja, Sugiyantoro juga melayani servis sepeda secara panggilan. Kondisi ini sangat disyukuri oleh Sugiyantoro, karena mendapat berkah dengan melayani usaha servis sepedanya. Untuk sekarang sih, Alhamdulillah, karena banyak orang ini, olahraga GOES, jadi pendapatan agak meningkat, lumayan. Kalau misalnya mulai dari tahun 2016 sampai sekarang, untuk pendapatan paling banyak untuk berapa bulan ini, mulai COVID ini, Alhamdulillah. Servis, meraget, terus mau upgrade, bisa gampungi juga.